Argentina itu rangking pertama dan kita di rangking 149, tapi bisa mengimbangi. Mengimbangi meskipun kita kebobolan dua, tapi saya lihat bisa mengimbangi. Dan ini saya kira, kita harapkan ini awal kebangkitan persepak bulan Indonesia. Senada dengan Presiden Jokowi, pelatih timnas Garuda Sinteyong mengapresiasi mental timnas yang tak kalah dengan Argentina. Sementara pelatih Argentina Lionel Scaloni mengaku cukup kesulitan menghadapi timnas Indonesia. Terlebih, Argentina tidak banyak menurunkan skuad intinya. Jadi, kami mempercayai seperti ini, kami berharapkan dengan lebih banyak pelatih ini. Saya berharap dengan kami untuk mengharap kita, kami berharap terima kasih. Jangan lupa untuk berperangkat dengan kami, kami berharap terima kasih. Kami berharap terima kasih telah menunggu. Kami berharap terima kasih. dan jugamu serius yang penting pada waktu yang sangat difícil di mana sudah termina temporada untuk jugadores dan yang paling penting adalah untuk membuat pertandingan serius memperoleh dan itu sangat difícil seperti semua pertandingan futbol tidak ada rival yang fácil ya sahabat RTV pertandingan sejarah telah usai antara juara dunia Argentina menghadapi timnas Indonesia Indonesia harus mengakui kekalahan atas Argentina dengan skor 2-0 melalui gol dari Leandro Daniel Paredes menit ke-38 dan juga Christian Romero tapi Indonesia telah melakukan pertandingan yang sangat baik menghadapi juara dunia kita akan tanya-tanya langsung kepada supporter Indonesia yang tiba atau datang ke Stadion GBK untuk menonton jalannya pertandingan tadi seperti apa kita akan tanya langsung halo abang dengan nama saya dengan Rizal nah kita ke Bang Rizal dulu Bang Rizal gimana untuk performa timnas hari ini puas gak sih? secara overall puas sih dengan permainan timnas hari ini karena melawan tim peringkat satu dunia namun gak ada rasa inferior jadi masih percaya diri buat main bola-bola pendek gak ada bola-bola panjang seperti timnas-timnas yang dulu ya terus tetap konsisten 90 menit sih oke, jadi konsisten ya 90 menit dan tetap puas ya walaupun kalah menghibur lah menghibur lah menghibur oke, kalau Bang Ido ya? ya untuk overall sih sama dengan Rizal ya dimana jarang itu tim kecil itu melawan tim besar itu berani main bola-bola pendek 90 menit kemudian tetap melakukan defensive line yang rapat gitu selama ini kan Indonesia itu sering kebobolan-kebobolan lewat blunder atau lewat bilangan konsentrasi dua goal yang terjadi pada pertandingan Indonesia dan Argentina hari ini tuh satu karena tembakan jarak jauh yang mana itu udah skill ya kedua itu juga set piece gitu set piece itu kan juga merupakan merupakan sesuatu yang dicari gitu bukan yang di setting gitu ya dari apa, bukan set play gitu oke, terima kasih Bang Bang semua ya memang sahabat RTV dari tadi ya saya mengutip setelah konversi pers dari Lionel Scaloni maupun dari Sintayong Lionel Scaloni mengatakan cukup kesulitan melawan Timnas Indonesia karena tidak hadirnya beberapa pemain inti dan juga dari Coach Sintayong cukup puas dan ini menjadi bahan evaluasi atau pembelajaran bagi Timnas Indonesia untuk berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya dari Jakarta Rido Yahya Parianto RTV RTV RTV